Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Shalom, Bapak-Ibu semuanya yang ada di ruangan Zoom ini maupun di YouTube channel dari Gajah BMC New York. Hari ini Minggu 8 Oktober 2023, kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah raya secara online. Dan dalam ibadah raya secara online, saya selalu menyampaikan firman Tuhan kurang lebih sekitar 25-30 menit. Tapi dalam ibadah on-site, saya akan selesaikan apa yang sudah saya siapkan. Jadi khutbahnya kalau on-site sekitar 30-45 menit. Baik, sebelum kita mulai, saya menjawab pertanyaan daripada Irin tadi yang saya belum sempat jawab. Bahwa minggu depan dalam ibadah on-site pagi sore Oktober 2015, kita akan dilayani saudara kita Heri Yendukman. Dan kemudian 22 Oktober, hari Minggu pagi dan sore, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma. Dari Balikpapan, kakak daripada Pak Lukas Kusuma. Dan kemudian minggu terakhir, hari Minggu terakhir, ibadah online pagi hari, kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Deborah Christanto. Dan sorenya, kita secara on-site akan dilayani oleh Gembala Senior kita, Pastor Lukas Kusuma. Sedangkan acara Worship from Home, hari Kamis ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ruth Yulia. Dan Kamis depannya, kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Indri Pardede. Dan hari Kamis terakhir, kita akan dilayani oleh Ibu Nita Setiawan. Jadi selain Gembala Senior, maka pembicara Worship from Home untuk bulan Oktober adalah wanita-wanita yang bijaksana, wanita-wanita yang diurapi Tuhan. Dan November, kita juga akan kembali dilayani seorang wanita yang terkenal, yaitu Miss Mary Riana. Dan tentu juga ada hamba-hamba Tuhan yang lain. Baik, Bapak-Ibu sekalian, tema kita, subtema kita untuk bulan Oktober ini adalah Heaven Witness. Bagaimana Tuhan memberikan puasa kepada setiap kita, agar kita menjadi saksi surgawi. Melalui kehidupan kita, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan orang-orang boleh mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Nah, Kamis kemarin, Pastor Lukas Kusuma menyampaikan tentang kuasa kesaksian. Dan hari ini kita akan buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya harap Bapak-Ibu sekalian bisa membacanya bersama-sama dengan saya. Dua, tiga, akulah pokok anggur. Ini Yesus yang berkata, akulah pokok anggur yang benar. Terus, dan Bapakulah pengusahanya. Perhatikan, di sini ada ala Bapak dan ala anak. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur, dan ala Bapak adalah pengusahanya. Karena waktu Yesus pelayanan 2000 tahun yang lalu, ada di lingkungan orang-orang Yahudi, maka perumpamaan tentang akulah pokok anggur itu sangat mudah untuk dicerna dan dimengerti oleh orang-orang pada waktu itu. Ayat yang kedua, dua, tiga. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam satu ayat ini ada berapa kali kata buah? Satu, dua, ada tiga kali kata buah. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Empat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Di sini jelas sekali bahwa Allah Bapak adalah pengusaha dari kepada kebun anggur itu, dan Yesus adalah pokok anggur. Sedangkan kita-kita yang percaya kepada Tuhan dikatakan sebagai ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Ayat yang ke-6 dikatakan siapa saja. Jadi siapa saja. Bukan satu dua orang, tapi siapa saja. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Bersama-sama saya ucapkan serem banget. Dua tiga, serem banget. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Beberapa kali dikatakan tentang buah, buah, dan lain sebagainya. Ayat yang ke-9. Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikian juga lah aku telah mengasihi kamu. Tinggal di dalam kasihku ini. Ayat yang ke-9 dengan jelas berkata, Bapak telah mengasihi aku, telah mengasihi Yesus. Dan juga dijelaskan bahwa aku, yaitu Tuhan Yesus, telah, artinya sudah, mengasihi kita-kita semua ini. Maka itu Tuhan berkata, Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Wow, luar biasa. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak-Ibu sekalian, saya sudah pernah sampaikan, bahwa ada hari yang paling penting dalam hidup setiap kita ini, yaitu yang pertama, hari di mana kita dilahirkan. Itu adalah hari yang amat sangat penting. Keberadaan kita di atas muka bumi ini, bukan karena kecelakaan, maaf, mungkin juga dari ayah, ibu yang mengalami kecelakaan, tapi keberadaan kita di atas muka bumi itu adalah hal yang penting banget. Ada maksud dan rencana Tuhan. Yang kedua, hari yang paling penting dalam hidup kita ini, yaitu hari di mana kapan kita mengerti mengapa aku dilahirkan, dan hari ini ada di gereja BMC New York. Sekali lagi. Yang pertama, hari yang penting yaitu hari di mana kita dilahirkan, dan yang kedua, yaitu hari di mana kita mengerti mengapa aku dilahirkan, dan sekarang ini ada di gereja BMC New York. Baik yang ada di ruangan Zoom, kemudian yang ada di YouTube, baik yang mendengarkan hari ini maupun nanti siaran ulangannya, maupun jemaat yang mengikuti ibadah secara on-site, bahwa ini adalah hari yang penting ketika kita mengetahui mengapa kita ada di sini. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mau untuk kita berbuah. Maka itu saya beri judul renungan saya pada hari ini, yaitu buah. Bersama saya ucapkan dua, tiga buah. Dua, tiga buah. Dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku Tuhan yang memilih kamu. Bahkan Tuhan sudah memilih kita dan menetapkan kita sebelum kita ada di atas muka bumi ini. Dalam kitab Masmur dikatakan beribu-ribu tahun yang lalu sebelum kita ada di dunia ini, Tuhan sudah menetapkan kita. Memilih dan menetapkan kita. Untuk apa? Supaya kita itu pergi dan menghasilkan buah. Kalau dalam Alkitab Terjemahan Baru Indonesia, itu saya membaca kata buah diulang sampai tujuh kali dalam pembacaan kita, sebelas ayat itu. Jadi penting sekali tentang yang namanya buah. Tuhan ingin agar supaya kita ini semua menjadi orang Kristen yang berbuah. Tapi sayangnya kita menjumpai kenyataan, ada orang yang maaf sudah menjadi Kristen cukup lama, tapi tidak menghasilkan buah. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Sebab Yesus sendiri berkata di dalam Alkitab bahwa kapak itu sudah tersedia di akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dalam pembacaan tadi, di Yohanes saya ajak Bapak Ibu bersama-sama berkata serem. Masih ingat kenapa ranting yang tidak berbuah, dikumpulkan, dibuang, dibakar, dicampakkan ke dalam api. Nah, orang Kristen itu harus menghasilkan buah Bapak Ibu sekalian. Jadi, setiap orang yang percaya itu harus menghasilkan buah. Nah, mengapa orang Kristen harus menghasilkan buah? Yang pertama, buah adalah tanda kehidupan. Bersama saya ucapkan buah adalah tanda kehidupan. Dua, tiga, buah adalah tanda kehidupan. Pohon yang hidup, pasti berbuah. Orang Kristen yang hidup, pasti berbuah. Yesus berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita ini harus beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan Jobs Barna pernah merilis surveinya bahwa sekarang sulit untuk dibedakan mana orang yang Kristen, mana orang yang bukan Kristen. Karena apa? Betty katanya beda tipis. Orang yang tidak mengenal Tuhan tidak menghasilkan buah. Orang yang menyebut dirinya anak Tuhan juga tidak menghasilkan buah. Yang pertama, mengapa orang Kristen harus menghasilkan buah? Karena buah adalah tanda kehidupan. Yang kedua, mengapa kita sebagai orang Kristen harus menghasilkan buah? Karena buah adalah tanda pertumbuhan. Pertumbuhan itu merupakan hal yang penting bagi orang Kristen. Jika kita menanam pohon, Bapak Ibu sekalian, tentu kita akan senang ketika pohon itu berbuah. Bertumbuh dan kemudian berbuah. Di backyard saya ada pohon cabai, kemudian ada pohon tomat. Senang sekali ketika kemudian pohon cabai yang masih kecil bertumbuh. Berarti pohon cabainya hidup. Dan kemudian menghasilkan buah. Tambah senang lagi. Demikian juga tomat itu. Orang Kristen yang bertumbuh artinya dia hidup. Orang Kristen yang bertumbuh, dia akan suka untuk melayani Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mulai minggu ini kita akan sharingkan poster atau flyer di mana kami sangat membutuhkan agar Bapak Ibu itu bisa terlibat dalam pelayanan di gereja BMC New York. Kita membutuhkan asyir, kita membutuhkan guru-guru sekolah minggu atau orang-orang yang terbeban untuk melayani di Kitses, bisa menghubungi sudah kita William & Cecil. Juga yang mau melayani sebagai asyir bisa menghubungi Paulus dan Fancy. Yang mau melayani dalam multimedia bisa menghubungi sudah kita Evelyn. Dan mau yang terlibat di dalam pelayanan priest and worship bisa menghubungi saudara kita Gerson dan Irin. Jadi, buah itu adalah tanda pertumbuhan. Orang Kristen yang bertumbuh pasti akan suka melayani. Dan yang ketiga, buah adalah tanda kedewasaan. Di Indonesia, orang disebut dewasa itu ketika sudah berusia 17 tahun. Di Australia, orang disebut dewasa itu ketika usianya 18 tahun. Dan di Malaysia, orang yang disebut dewasa adalah 21 tahun. Dan di pegunungan Himalaya, di mana suku yang tinggal di situ disebut suku Honsa, orang-orang di pegunungan Himalaya itu berusia panjang sampai 100 tahun. Jadi, orang yang disebut dewasa itu ketika umurnya 65 tahun. Jadi, kalau umurnya belum 65 tahun disebut remaja. Jadi, kalau saya pergi ke pegunungan Himalaya, dia akan bilang, oh ini ada anak remaja nih. Datang meskipun sudah girenta, sudah kakek-kakek. Pohon yang sudah dewasa itu akan menghasilkan buah. Jadi, buah itu menunjukkan tanda kedewasaan. Nah, kalau di dalam kerohanian, apa itu yang menunjukkan kedewasaan seseorang? Ya, banyak hal. Saya sudah sampaikan tentang beda Kristen kekanak-kanaan, dan beda dengan Kristen yang dewasa. Yang dewasa itu artinya dia tidak egois. Tidak memikirkan lagi tentang aku, diriku, dan saya. Kalau kita punya anak, Bapak-Ibu sekalian, kita kan ingat ya kan, kalau kita tidak punya uang, atau mungkin karena sesuatu dan lain hal, ada makanan yang enak. Kita lebih rela anak kita yang makan daripada kita, meskipun itu kesukaan kita. Jadi, orang yang dewasa itu, dia tidak memikirkan tentang aku, diriku, saya. Tapi kekanak-kanaan yang selalu dipikirkan, yaitu untuk kesenanganku, aku, diriku, dan saya. Anak-anak susah untuk bertanggung jawab. Tapi orang yang dewasa secara rohaninya, dia mau bertanggung jawab. Contohnya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia mau bertanggung jawab loh. Tanggung jawab untuk apa? Bukan bertanggung jawab atas kesalahan dan dosanya, tapi dia mau bertanggung jawab untuk kesalahan dan dosa seluruh dunia. Biar rela mati di atas kayu salib. Jadi, buah itu adalah tanda kedewasaan orang Kristen. Dan yang keempat, buah itu menunjukkan identitas pohon. Jadi, dari buahnya, kata Yesus, kita akan tahu pohonnya. Oh, ini pohon salah. Ini pohon jambu. Ini pohon mangga. Itu kita ketahui identitasnya daripada buahnya. Saya beberapa kali, sudah hampir selama 14 atau 15 tahun, sering ke kantor pengadilan untuk mendampingi jemaat-jemaat buat sidang suaka politiknya. Salah satu pertanyaannya begini. Kok kamu tahu kamu itu orang Kristen? Katanya. Wah, itu bagus banget tuh tanyanya. Itu hakimnya atau jaksanya kadang-kadang tanya gitu. Kok kamu itu orang Kristen? Apa buktinya kamu orang Kristen? Ada lagi pertanyaan yang saya juga ikut pusing mendengarnya. Dia bilang gini, kamu itu ngaku Cina. Apa buktinya kamu itu Cina? Itu kepala selah sumbunyir. Apa buktinya Cina? Kalau orang berbahasa Cina, belum tentu bahwa itu orang Cina. Seperti saya ini suka makanan Jepang. Kalau saya masuk restoran Jepang, kalau keluar dari restoran Jepang, apa saya orang Jepang? Kalau saya pergi masuk restoran Itali, setelah makan spek hiti, keluarnya apakah saya otomatis disebut orang Itali? Kan juga tidak. Buat kita yang suka makan halal guy, kalau kita sudah masuk ke restoran halal guy, keluar dari restoran itu, apakah kita juga kemudian jadi orang Timur Tengah? Kan tidak. Apakah orang yang keluar masuk gereja itu disebut orang Kristen? Nah, ini perlu Bapak-Ibu sekalian. Buah itu penting sekali. Karena buah akan menunjukkan identitas pohon itu. Nah, bagaimana sekarang agar, bagaimana caranya agar orang Kristen dapat menghasilkan buah dalam kehidupan ini? Jadi bagaimana caranya agar orang Kristen dapat menghasilkan buah dalam kehidupan ini? Tadi ayat-ayat yang kita baca, yang pertama, yaitu kita harus senantiasa tinggal di dalam Yesus. Tidak bisa tidak. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Yesus adalah pokoknya, dan kita adalah carang-carangnya. Kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, Bapak-Ibu sekalian, maka carang-carang ini akan mati. Dan kemudian dibuang. Tidak ada gunanya. Masmur satu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, itu juga mengajari kepada kita bagaimana cara kita tinggal di dalam Yesus. Dikatakan kita tinggal di dalam Yesus, yaitu ketika kita tidak menuruti nasihat orang fasik. Kita tidak menuruti nasihat orang berdosa. Kita tidak duduk dalam kumpulan pencempok. Tinggal di dalam Yesus artinya, kesukaannya ialah taurat Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Merenungkannya siang malam. Dan kemudian bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Itulah cara yang pertama, agar supaya orang Kristen senantiasa menghasilkan buah. Yaitu tinggal di dalam Yesus. Yang kedua, yaitu agar kita mau dengan suka cita, suka rela, karena tadi dikatakan dibersihkan, disucikan, dibersihkan oleh Tuhan. Tadi dikatakan bagaimana kita disucikan, kita dibersihkan, kita disucikan dan dibersihkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Bersama saya ucapkan melalui firman Tuhan. Dua, tiga, melalui firman Tuhan. Yang kedua, yang serem, yaitu melalui gunting. Atau alat untuk memotong. Yang tidak berbuah dipotong, yang sudah berbuah dibersihkan, juga digunting. Artinya apa, Bapak-Ibu sekalian? Firman Tuhan, itu dapat membersihkan kehidupan kita. Asal, kita mau mendengarkannya dan mentah hatinya. Yang kedua, melalui gesekan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saya berulang-ulang katakan, anak sekolah mau pindah ke sekolah mana saja, dia akan menghadapi soal yang sama. Sebelum persoalan yang di sekolah yang lama dia selesaikan, ketemu sekolah baru, dia akan tetap menghadapi soal-soal yang sama. Demikian juga, ketika kita antar sesama ada gesekan, kalau persoalan itu belum dibereskan, ketika kita pindah ke tempat lain, kita tetap akan mengalami gesekan, cuma dengan bentuk dan wajah yang lain. Maka itu Bapak Ibu sekalian gesekan itu penting sekali untuk pertumbuhan kerohanian orang-orang yang percaya. Karena melalui gesekan itu terjadi proses penyucian dan pembersihan. Supaya apa? Supaya buahnya makin lebat. Nah, buah apa yang harus dihasilkan oleh orang-orang percaya? Orang-orang percaya itu harus menghasilkan buah kehidupan. Buah kehidupan itu yang pertama adalah karakter yang baik. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca di Kitab Galatia 5 ayat 22 sampai dengan alat ayat yang ke-23. Ada sembilan buah di situ. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, dan penguasaan diri. Yang kedua, buah kehidupan itu adalah karya yang baik. Minggu lalu saya sudah sampaikan, Bapak Ibu bisa mendengarnya masih ada di YouTube channel Gereja BMC New York. Dan yang ketiga, buah kehidupan itu adalah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saya sangat percaya dengan firman Tuhan, kisah Rasul 16 R31, percayalah kepada Yesus Kristus, maka Engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Ketika di lingkungan kita melihat bahwa kita bertumbuh, Kristen kita hidup menghasilkan buah, maka akan otomatis membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Dan yang keempat, buah kehidupan adalah doanya dikabulkan. Mengapa doanya dikabulkan? Karena apa yang kita minta, apa yang kita doakan, itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang hidup intim dengan Tuhan, pasti doanya adalah doa yang Alkitabia. Maka itu karena doanya adalah doa yang Alkitabia, doanya pasti Tuhan kabulkan. Dan yang kelima atau yang terakhir, buah kehidupan itu adalah sukacita. Tadi dalam Yohannes 15 dikatakan, supaya sukacitamu penuh. Bapak-Ibu sekalian tahu nggak bahwa sukacita itu ibarat bendera yang berkibar di atas istana. Jadi, hati kita itu merupakan istana, Bapak-Ibu sekalian. Ketika kita bersukacita, itu artinya kita sedang mengibarkan bendera kita. Sehingga orang tahu bahwa yang menjadi Raja, yang menjadi Tuhan dalam hidup kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Mungkin kita sempat shock, kita sempat kaget, kita sempat sedih, kita sempat susah ketika mengalami hal-hal yang tidak baik, yang kemudian kita nggak pernah duga-duga. Tapi kita tidak boleh berlarut-larut tinggal di dalam kesedihan. Kalau kita nempel ini, melekat, Yesus tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Yesus. Maka orang Kristen, apapun masalah dan persoalan yang sedang dihadapi dan sedang terjadi dalam hidupnya, itu tidak akan membuat dirinya kehilangan sukacita. Jadi kalau ada orang Kristen kemudian kehilangan sukacitanya, jangan-jangan dia bukan orang percaya. Ya tadi itu beti-beti. Beda tipis. Orang dunia ketika ngalami persoalan, ngalami masalah, dia kemudian hidup dalam susah. Nggak bisa bangkit, nggak bisa move on. Tapi orang-orang percaya ketika dia ngalami hal yang tidak baik. Dia shock, dia kaget, dia kemudian kecewa, dia sakit hati, dan lain sebagainya. Tapi tidak berlarut-larut. Setelah itu bangkit dan menjadi sukacita. Mengapa? Karena Tuhan itu yang menjadi raja di dalam hidup kita. Dan ingat bahwa Tuhan kita adalah Allah yang maha baik. Bahwa Tuhan itu yang sudah memanggil, memilih, dan menetapkan kita. Dia yang akan membela kita. Hari ini Tuhan mau untuk setiap kita menjadi orang-orang Kristen yang berbuah. Sehingga ketika buah kita semakin banyak, kata kitab Yohanes tadi, maka Tuhan dipermuliakan. Bukan kita dipermuliakan. Saya sebagai orang percaya, Bapak Ibu sekalian, ketika melihat satu pohon, dan kemudian berbuah lebat, buahnya baik. Maka yang keluar dari mulut saya selalu, saya bilang gini, wow, Tuhan ajaib. Saya nggak pernah puji pohonnya itu dulu. Saya selalu bilang gini, wow, Tuhan yang menciptakan pohon ini ajaib. Lihat nih, pohonnya berbuah lebat, dan bagus-bagus buahnya. Jadi waktu kita berbuah banyak, Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang akan dipuji. Tuhan yang akan dimuliakan. Dan Yohanes berkata, kalau Tuhan ditinggikan dari atas muka bumi ini, maka akan menarik banyak orang kepada Kristus. Saya harap Bapak Ibu sekalian, hidup sebagai orang percaya, menghasilkan buah, dan akan banyak lagi jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Apalagi tanda-tanda akhir zaman, sudah semakin nampak, Bapak Ibu sekalian, adalah kehendak Tuhan, agar sorga ini penuh dengan jiwa-jiwa. Maka itu jangan jadi orang yang egois. Kita bagikan kesaksian kita, kita luangkan waktu untuk bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, matrakan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapak. Biarlah kuasa roh kudus menolong kami untuk kami mentaati firman Tuhan, yaitu kami tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kami. Dan ketika kami dipotong, ketika kami dibersihkan, ketika terjadi kesekan Tuhan, kami tahu satu hal, agar kami berbuah makin lebat. Maka itu jangan ada sampai di antara kami Tuhan, yang mengundurkan diri di dalam engkau, tapi kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah online pada pagi ini. Berkati Tuhan setiap anak-anakmu yang sudah melayani dan mempersembahkan ibadah online ini. Juga kami serahkan ibadah onsat nanti sore, baik sekolah minggu maupun ibadah raya. Tuhan lawat kembali, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Mari suangkat ke dua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga dan terima dengan iman, berkat dan rahmat dari Allah Bapak di dalam nama Yesus, dan persekutuan yang manis dengan roh kudusnya, Allah yang disembah oleh Abraham, Isaac, dan Yaakob, memberkati kita dengan berkat yang berlimpah-limpah. Allah yang mahadasyat itu yang membela kita. Allah itu yang menyertai kita, dan memberikan hidup kita kemenangan demi kemenangan. Dan perjalanan hidup kita senantiasa dibuat beruntung dan berhasil. Yang percaya terima berkati dengan iman, dan dalam nama Yesus, amin, 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 amin.